hai oke kembali lagi bersama gua tutorial disini gua akan membagikan tutorial lagi bagaimana cara menggunakan autonomous and keyboard ini ya oke langsung aja ke pembahasan ya ini adalah part yang kedua ya gua akan menjelaskan dulu bahwa script itu harus berurutan ya dari misalkan dari atas sampai bawah itu harus berurutan sesuai yang lu inginin gitu cuy terus disini ada delay 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 ini waktu per stepnya ya per stepnya gitu ya dan gua mau coba jelasin lagi bahwa kalau kalian masih enggak ngerti lu coba komen di bawah gitu ya cuy nanti gua usahain bales komen kalian Oke yang pertama ini ada logo kek mosgin ya Nah di sini gua akan jelasin dulu dari yang ketiga ini ya ketiga kita ini di sini 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 sama ini ya Oke kita langsung aja ke pembahasannya ini itu adalah klik kiri nah ini adalah klik kanan ini adalah double click nah disini ada mouse position tempat kita menyimpan kursor mouse ini gitu ya mestinya kalau kita ada kursor ya berarti kita bisa klik kanan dan klik kiri misalkan di sini gua pengen ada new folder ya berarti kursornya karena harus ada di dekat folder ini ya karena ini tempat kursornya di sini gitu ya secara logika gitu ya anjay secara logik Oke langsung aja nah mouse position ini gunanya untuk menaruh mouse kita mau pengen ada di mana gitu ya nah lu bisa menempatkan mouse ini dengan cara CTRL untuk menyetop titik koordinat ini ya titik koordinat ini akan berjalan kalau kita kayak gini gerak gerakin nah kalau kita mau kalau kita mau kursornya ada ada di sini berarti kita langsung pencet CTRL aja jedang gitu ya Nah gua udah pencet CTRL ya nanti ini auto berhenti cuy ya terus kalau kalian pengen lihat titik koordinat yang tadi Apakah posisi kursornya itu benar tinggal klik aja jedang nah ini benar ya di sini sedang tuh auto disini kan karena CTRLnya di sini gitu ya klik Oke nah dan lebih tadi akan menemukan step name step name itu untuk menamain stepnya nanti kalau kalian mempunyai project yang besar nanti kalau kita mau mengedit-medit pasti bingung ya kalau nggak nggak dinamain gitu cuy nih gua coba namainnya yaitu posisi posisi new folder gitu ya new order ya gua namain yang penting pentingnya aja ya ini posisi new folder gitu ya lu bisa klik juga di sini ya ini sama sama ini sama aja gitu ya kalau ini di luar dia bisa diklik nah nanti di sini gitu benar dan secara logika kalau kita mau mengeklik ini ya berarti harus menekan klik di keyboard ya jangan cara mengeklik kiri ya klik-kiri pencet ini aja jedang nanti ngeklik di sini ini posisinya lalu diklik nantikan gua membuat new folder ya Nah di sini ada delay ini waktu step per stepnya misalkan satu step itu lu kasih waktu 1000 ms ya atau lu mau 500 ms itu terserah kalian tapi kalau terlalu cepat biasanya itu akan elor ya gitu cuy jadi gua standar aja yaitu standarnya seribu gitu cuy ini semakin kalian kurangin waktunya misalkan 500 itu semakin cepet dan kalau semakin banyak hitungannya akan semakin lama jalannya per stepnya gitu sih kalau gak ngerti coba komentar bawah gitu cuy Oke kita play aja nah auto membuat folder ya dan disini gua akan jelasin sekarang klik kiri Oke gua akan pertahankan ini nih ya Nah kan ini disesuai posisi ya di sini posisi dulu lalu klik gitu nah nah ini gunanya untuk apa ini untuk keatasin dan ini untuk kebawahin bila ada step yang kayak gini misalkan lu nah misalkan gini misalkan lu buatnya malah disini gitu ya lu bisa kebawahin bila salah gitu ya dan ini posisinya benar gitu jadi ini untuk kebawah keatasin aja gitu ya terus ini fungsinya untuk apa ini fungsinya untuk delete aja gitu langsung aja ke tutorial yang ada ini ini ada klik kanan ya klik kanan itu untuk fungsinya untuk klik kanan sebelumnya ya Oke untuk mengklik kanan lu mau ngeklik kanan dimana gitu ya harus tahu dulu posisinya untuk klik kanan ya gua akan coba perintahin klik kanan ada di sini busurnya lalu klik kanan gitu cuy Oke dengan cara itu lu harus membuat mouse position dulu di sini ctrl untuk menyetopan titik koordinat ini ctrl lalu klik kanan ya gitu kan perintahnya gitu oke karena gua udah ctrl ini berhenti ya klik Oke kita coba lihat dulu apakah ini posisi ini benar jika salah ya lu coba balikin lagi delete dan lu bisa titik mouse position lagi ya kita coba lihat benar ya di sini gua yang gua pengenin lalu klik kanan kalau ada yang nggak ngerti coba komen aja ya ini adalah contoh simpelnya aja kalau kalian membuat robot sesuai keinginan aja gitu cuy dan kita coba play kita lihat yang ini ya kita coba play nah nanti masnya atau di sini lalu klik kanan gitu cuy jadi kalau gua yang pengen itu posisinya gua pengen ganti nih misalkan get point aja gitu nggak usah buat lagi sebenarnya nggak get point lagi nanti koordinatnya berubah nanti di sini mau gitu cuy terus di sini gua pengen delete gitu ya dengan cara udah delete lu tinggal klik kanan kan tadi kalau udah muncul kayak gini lalu klik delete gitu kan ya nah disini kan posisi deletnya di sini di kursor ini ya berarti untuk menentukan itu lu pakai terunjuk aja atau pakai spidol gitu tandain dulu bentar jangan yang permanen ya nah disini misalkan kayak gua udah tandain pakai jari ini terus mouse posisinya ya untuk mengeklik di posisi itu udah bursornya supaya disitu gitu ctrl dan nanti akan disitu gitu secara logika itu harus diklik ya supaya mendelep gitu cuy Oke kita langsung play aja ya ini kita delete ini waktu untuk perstepnya tapi kalau kalian ingin mengubah ini secara berbarangan lu tinggal pencet sip dan lupa link sama sampai mana mau sampai sini mau sampai sini ya bebas lalu klik kanan lalu klik batch edit delay ya Nah nanti ini akan berubah semuanya gitu misalkan pengen 1000 ms per stepnya gitu kan nanti lama cuy gue akan kembali lagi ke 1000 karena ini adalah waktu normalnya gitu cuy tapi kalau mau perstep per satu-satu kalau ini nih pengen cepat nih ya ini pengen cepat dari yang lain gitu ya lu bisa klik 2000 gitu kan eh lebih cepat ya ini lebih lambat jadi kalau pengen cepat ya 500 gitu ya nanti lebih cepat tapi gua agak mau ya jadi gua seribu ini aja itu berstepnya pokoknya Oke langsung aja kita play Apakah ini sesuai rencana gitu oke berhasil ya jadi kita akan jelasin lagi yang bagian double-click ya double-click Oke tadi lihat dulu untuk double-click ini gua pengen membuka folder ini ya yaitu kan kalau pengen membuka yaitu harus double-click yang pertama kita persiapin ya tentunya harus mask position dulu ya karena mask position ini tempat dimana kursor itu berada gitu cuy jadi harus ada kita mask position lalu kita langsung double-click aja untuk membuka folder ini gitu sih nanti gini apa sesuai rencana ya kita coba play berhasil ya jadi itu fungsi-fungsinya dan lu bisa kreatifin dengan sendiri ya dan ini adalah sesi bonus nah ini tuh fungsinya untuk pengulangan satu kali ya jadi di script ini diulang satu kali nah kalau yang ini yaitu lu mau mengulangin berapa kali ya pakai hitungan misalkan dua kali lu tulis dua kali gitu cuy kalau yang paling sering sih ini ya dipakai terus nih revit for kalau ini pakai jam ya jam mau menit mau menit mau detik bebas ya itu sesuai kalian tapi tapi ini jarang digunain karena menggunakan menit ya kalau kalian mau gunain ya bebas terserah ini pengulangan satu menit berhenti gitu cuy misalkan gitu ya tuh disini ada sutun komputer blablabla sorry gak bisa ya gak bisa bahasa Inggris jadi ini fungsinya untuk jika script ini selesai maka akan unsuit down gitu cuy pengennya itu untuk membuat yang baru terusnya daoven on open untuk membuka riset untuk yang save yang telahir ya terus ini ada saya mau menyimpan ini double untuk menyimpan double dan dia atau lokasinya melibat simpen dimana terus ini info explore sama aja ini membuka ini oke save save gitu ya terus ini ada compel to exit copy to exit itu untuk membuat up ini menjadikan aplikasi ya supaya tidak masuk lagi ke aplikasi ini tinggal di klik aja gitu ya langsung dibuka gitu misalkan ini ya lu buat disini ini apa ya juga klik yang ini karena nanti akan muncul seperti ini nih nanti enggak usah lu buka dulu aplikasi ini enggak usah ya tinggal pencet aja klik dua kali scriptnya atau berjalan gitu itu gunanya tapi jarang digunain juga sih ya lebih lebih baik buka dulu gitu ya nanti akan double klik gitu cuy untuk stopnya sip f2 Oke dan ini adalah fungsi record ya kalau kalian enggak tahu record itu untuk merekam aktivitas kita maupun mouse keyboard dan lain-lain yang lu lakuin gitu ya cuy nanti dia akan merekod aktivitas kita misalkan kita buat folder seperti ini jadang ya nanti dia akan membuat folder ya gua akan stop gitu ya lalu klik Oke gitu kan ya coba kita play dia akan mengikuti aktivitas yang kek yang gua lakuin tadi ya no membuat folder lagi gitu cuy sama yang gue lakuin kayak tadi ya itu sih fungsi record kalau yang belum paham coba komen bawah Oke segitu saja jangan lupakan subscribe channel dotter ini nanti gua kembali lagi di episode yang selanjutnya gua akan jelasin gua akan jelasin yang seperti ini monster agak blablabla ya ini masih banyak yang gua harus jelasin Oke segitu saja jangan lupa Liga subscribe di channel down total ini dan share juga ya bye 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 rainbow